Ukraina mengakui kewalahan menghadapi gempuran serdado Rusia yang terus merangsek. Sekarang pasukan Volodymyr Zelensky tersebut hanya bisa mengendalikan pinggiran Severodonets. Pasukan Ukraina semakin terdesak dan didorong keluar oleh pengeboman Rusia di kota garis depan, timur Severodonets, dan sekarang hanya menguasai pinggirannya, menurut Gubernur Luhans, Serhi Haidai. Berbicara kepada outlet media RPC, Ukraina Haidai mengatakan tidak masuk akal bagi pasukan khusus Ukraina untuk tetap berada di dalam kota setelah Rusia mulai meratakan daerah itu dengan penembakan dan serangan udara. Para pemimpin regional mengatakan pasukan Ukraina mungkin harus mundur ke posisii yang lebih aman di Severodonets, di tengah pertempuran sengit di kota dan desa-desa garispan di selatan saat Rusia mengejar terobosan di Donbass. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!